Aksi Korea yang disawer saat sedang melantunkan ayat suci Al-Quran di Banten dinilai tak pantas. Terkait video Korea yang disawer ini, Majelis Ulama Indonesia telah angkat bicara. Rama ini dibahas, video seorang Korea yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran disawer. Para jamaah yang hadir pada acara tersebut memperlakukan sang Korea layaknya biduan. Pantaskah seorang pelantun ayat suci Al-Quran diperlakukan seperti demikian? Yuk kita diskusi. Saya melihat video ini jadi miris. Seorang kori Nadia Hawashi sedang membaca ayat suci Al-Quran tapi malah disawer sama para jamaah yang hadir. Bahkan salah seorang jamaah menyelipkan uang ke dalam hijabnya. Itu kan lagi siar ya? Banyak komentar terkait video ini. Mereka menyayangkan peristiwa tersebut. Tapi ternyata selain ada yang geram, ada juga nih yang menulis bahwa itu adalah tradisi yang sudah biasa dilakukan di daerahnya. Peristiwa di video ini diduga terjadi di Tangerang, Banten saat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam akun media sosialnya Nadia Hawashi menulis bahwa dirinya sebenarnya tidak mengetahui jika akan ada saweran saat mengaji di acara itu. Nadia merasa kesal dan marah saat disawer. Usai mengaji, ia pun protes pada panitia acara. Ternyata kejadian serupa bukan kali ini saja dialami oleh Nadia Hawashi. Sebelumnya pada tahun 2021 di acara yang berbeda, tiba-tiba ada seorang pria yang mengalungkan uang kepada Nadia Hawashi ketika ia sedang mengaji. Banyak yang mengaitkan aksi ini seperti di Pakistan, memberikan saweran pada orang yang mengaji. Dari yang saya baca, ini katanya bentuk kekaguman mereka akan suara indah pelantun Al-Quran. Tapi setahu saya, bukannya kalau ada orang mengaji, kita sebagai umat muslim harus diam dan mendengarkan dengan hikmat. Yuk kita tanya Ustadz untuk mengetahui bagaimana aturan sebenarnya. Nah bagi pendengar bacaan Al-Quran, maka Jadi kalau ada dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kita ini mendengarkan dengan saksama, perhatikan, tidak bicara. Begitu, memang ya terkait sawer yang diberikan kepada Korea, ini boleh jadi berangkat dari keinginan si pendengar untuk memberikan semacam penghargaan kepada si Korea. Tetapi perlu tetap menjaga marwah daripada Al-Quran dan Korea itu sendiri tidak melanggar perintah dari Allah ya. Maka kalau perintah, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, simak dengan saksama, perhatikan, agar kalian mendapat rahmah. Nah karena itu, apabila kita tidak mengikuti petunjuk itu, maka kita tidak mendapatkan rahmah dari Al-Quran itu. Ya terkait dengan video Korea yang disawer ini, Majelis Ulama Indonesia ikut angkat bicara. Ya jelas tindakan memberikan saweran kepada Korea maupun Korea hanya tindakan yang bertentangan dengan etika ya. Karena tentu membaca Al-Quran adalah kegiatan yang suci dan dalam rangka membaca kalam-kalam ilahi, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian orang ingin memberikan penghargaan kepada Korea maupun Korea, silakan saja dengan cara-cara yang memuliakan Korea-nya sendiri. Karena tindakan seperti itu jelas ya, Islam kan melarang kita menghambur-hamburkan uang, apalagi uang dipertontonkan seperti itu dihadapan orang yang sedang membaca Al-Quran. Di isi lain juga masih banyak orang yang butuhkan bantuan. Ya dari satu segi-segi lain jelas ini orang membaca Al-Quran lalu di depannya ditaburkan uang bahkan sampai dimasukkan ke dalam kerudungnya atau di bagian manalah itu tentu sangat-sangat tidak bermoral dan tidak beretika. Itu bisa mengarah kepada sesuatu yang haram ya, karena jelas ini apa namanya sudah melakukan suatu tindakan yang sangat-sangat bisa menghinakan malah ya, menghina orang membaca Al-Quran. Kenapa orang yang sudah membaca kalam-kalam ilahi lalu ditaburkan dengan uang ya, ini ya seperti orang menyawer dangdutan ini jelas-jelas melanggar etika dan saya kira bahkan bisa sampai pada tindakan yang dilarang atau haram itu sendiri. Ya mau dibilang sudah biasa di wilayahnya, sudah berlangsung lama ikutin daerah lain. Namun ketika ada orang beribadah melentunkan ayat suci, kita harus adab menghormati sesuai dengan aturan dan ajaran agama. Di Al-Quran sudah disebutkan, di surat Al-A'raf ayat 204, Yang artinya, jika ada orang membaca Al-Quran atau diperdengarkan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah agar kita mendapatkan rahmat. Terima kasih sudah diskusi bersama saya.